Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran menetapkan Profesor Arief Syamsulaksan Kartasasmita sebagai Rektor Universitas Pajajaran periode 2024 hingga 2029. Pelantikan Profesor Arief Syamsulaksan Kartasasmita sebagai Rektor dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat 4 di Geraha Sanusi Harjadinata Kampus Iwaku Suma Sumantri 4 Bandung, Senin 7 Oktober 2024. Penetapan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat 4 Nomor 7 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Rektor Universitas Pajajaran periode tahun 2024 hingga 2029. Dr. Insinyur Arief Yahya, selaku Ketua Wali Amanat 4 mengatakan bahwa Rektor dipilih berdasarkan dua aspek, yaitu Academic Leader dan Business Leader. Dalam aspek Academic Leader diukur melalui pemeringkatan universitas, sedangkan dalam Business Leader melalui dana abadi UNPAD, investasi, dan remunerasi. MWE menetapkan tiga target untuk Rektor UNPAD, yaitu mencapai peringkat 300 dunia, memiliki pendapatan 3 triliun rupiah, serta mewujudkan remunerasi yang setara dengan industri sepadan. Sementara Rektor UNPAD periode 2019-2024, Prof. Rina Indiasturi berpesan kepada Rektor Baru untuk bisa menangani semua tantangan yang dihadapi oleh UNPAD dengan baik. Selain itu juga melanjutkan proyek-proyek besar yang masih berjalan, seperti Rumah Sakit UNPAD, Rumah Sakit Kanker, dan PLTS. Dalam sambutannya, Prof. Arief Kartasasmita menyatakan komitmennya untuk mempertahankan posisi UNPAD sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Prof. Arief juga menyatakan akan berupaya meningkatkan reputasi UNPAD sebagai world class university. Prof. Arief mengajak seluruh warga UNPAD untuk terus berkolaborasi, berkarya, dan menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi UNPAD. Prof. Arief menegaskan bahwa setiap individu di UNPAD memiliki peran penting dalam membentuk masa depan institusi.